Kata Martin Paes Usai diperbolehkan debut untuk Timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Kejutan datang dari kota Jeddah sebelum laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Kedua tim bakal bertemu di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut jadi pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan datang dari sosok Martin Paes. Sebelumnya, nama Martin Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran squad untuk laga perdana lawan Arab Saudi sudah ditutup per 5 Agustus 2024 oleh HFC. Sementara Martin Paes boleh membela Timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 melalui sidang di FIFA. Namun, debut Martin Paes bisa datang lebih cepat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi PSSI. PSSI mengkonfirmasi bahwa Martin Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh menir Timnas Indonesia, Sumarji. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia, Ujar Sumarji. Pada saat MCM disampaikan. Dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, lanjutnya. Di balik kabar gembira tersebut, terselip sebuah informasi yang cukup pahit bagi squad Garuda jelang laga kontra Arab Saudi. Sumarji mengungkapkan, Justin Habner dipastikan akan absen saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Justin, Habner, absen karena akumulasi kartu kuning, Ujar Sumarji. Meski demikian, Shin Taeyong sudah menyiapkan pengganti back Wolverhampton Wanderers U21 tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini memanggil Wahyu Prasetyo untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Justin Habner. Sementara itu Martin Paes pun angkat bicara usai bisa membela Timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Pemain 26 tahun tersebut sampaikan sampai jumpa di laga besok untuk semua fans Timnas Indonesia. Sampai jumpa besok, Garuda fans, Ujar Martin Paes. Martin Paes juga sudah menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Dirinya terhormat usai bela Tim Garuda. Dirinya berharap bisa menelurkan banyak prestasi usai membela Timnas Indonesia. Nama saya Martin, Ujar Martin Paes di akun Instagram Timnas Indonesia. Saya senang bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Sangat bersyukur dan berharap kita dapat mencapai hal-hal besar, tutupnya. Well, good question. We're going there tonight, so it's... Terima kasih telah menonton!